Semangat pagi, salam sehat, salam entrepreneur Teman-teman, gue mengamati soal Kalau bahasa gue startup down lah ya Start up down Gue mau ngebahas ini gak terlalu ilmiah Gak mau terlalu edukatif Edukatif banget lah Gue pengen mendekati ini lebih kepada Pendekatan sosial ya Lebih kepada impresi lah Impresi yang gue punya, minimum itu deh Ya jadi startup down ya Kita lihat berita 3 hari, 5 hari, 10 hari ini Terjadi fenomena terkesan startup sedang down ya Terjadi pemecatan karyawan di mana-mana Dan ada beberapa startup yang terkesan sedang bersiap-siap tutup Ya juga saham-saham startup yang go down dan stagnan gitu Nah ini menjadi potret ya Memang ada dua sisi sih yang muncul ya terkait potret ini Ada memang yang sangat skeptis Yang menggambarkan Tuh kan gue bilang apa gitu Tetapi ada juga teman-teman yang tetap secara optimis melihat No no gak begitu cara melihatnya Kira-kira begitulah peta perspektif melihat startup down ini Sekali lagi startup down ini Ini quote on quote ya Ini istilah gue aja Tetapi gue izin sedikit ikutan Berkata-kata lah ya Berkata-kata mungkin sekarang ini merupakan kegelisahan gue Sekaligus mudah-mudahan optimisme kita bersama ya Jadi ada dua yang gue concern terhadap dunia startup gitu kan Pertama-tama para pelaku startup itu Udah jadi pada entrepreneur belum? Begitu kan Nah itu kan pertanyaannya disitu Kalau lu buka startup apakah lantas otomatis lu adalah entrepreneur gitu Teman-teman gue kebetulan beruntung belajar entrepreneurship pada tataran science Jadi ada indikatornya Seseorang layak dianggap sebagai entrepreneur itu ada indikatornya Lu mesti dalam perspektif yang seperti ini dan melakukan ini dan itu Atau bahasa lainnya kalau lu tidak dalam perspektif dan tidak melakukan ini dan itu Lu bukan entrepreneur Lu startup aja Lu startup doang Tapi lu bukan startup yang entrepreneur Artinya ada loh startup yang entrepreneur Dan ada yang kagak gitu Soal entrepreneurship Nanti gue bisa bahas di video lain Lu juga bisa lihat video-video gue lainnya Banyak gue ngebahas soal entrepreneurship Dari situ tergambar Entrepreneur dan entrepreneurship itu seperti apa Nah itu pertanyaan pertama gue Dan ajakan gue Yuk teman-teman startup Lu orang udah pernah jadi entrepreneur enggak? Karena enggak otomatis lu buka startup lu langsung jadi entrepreneur Ini gue kasih bocoran dikit ya Entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan Nah lu melakukan itu dalam sebuah semangat keberpeluangan enggak Ya lu bisa ngomong sih Iya gue dalam semangat keberpeluangan Tapi memang lu pelajari deh entrepreneurship Itu akan terjabarkan tuh Keberpeluangan yang seperti apa Karena semangat keberpeluangan inilah yang membuat Para entrepreneur tuh gila gitu loh Semangatnya gila Perilaku bisnisnya gila Dan ini ketika teman-teman startup mengenakan entrepreneurship ini Menurut gue sih Itu energinya gitu teman-teman Ya terbuka aja lah Enggak beruntung semua kita itu udah pinter bisnis Dan menjadi startup gitu Kan semua kita banyak juga yang dari Dari bener-bener dari scrub Dari nol Dan punya ikhtiar Punya mimpi menjadi startup Jadi memang berangkat dari situ Tapi udah jadi entrepreneur belum? Belum tentu teman-teman Belum tentu Makanya kalau lu memang niat jadi startup Ya udah sekaligus cetak juga diri lu jadi entrepreneur Nah yang kedua Lu orang udah pada jadi pebisnis belum? Startup yang lu kerjakan itu udah jadi bisnis belum? Gitu kan Ya startup itu punya polaritas sendiri Punya mekanisme sendiri Tetapi gue sebagai edukator bisnis Gue juga mengajak teman-teman Tegas sekali gue menyatakan Startup itu bisnis gitu loh Kalau bicara bisnis parameternya jelas gitu kan Bisnis prosesnya bagus SDMnya mesti bagus Tata keuangannya mesti bagus Marketingnya mesti bagus Ada fundamental-fundamental Yang mesti lu pegang dan mesti bagus gitu Jadi gak bisa lu stop ideation gue gila Tapi sisanya acak-acakan Marketing gue acak-acakan Keuangan gue acak-acakan SDM gue acak-acakan Culture gue acak-acakan Kagak Startup yang ideationnya lu ikhtiarkan Lu doakan ini gila Mesti menjadi bisnis yang bagus Dengan parameter-parameter tadi minimum Lu googling deh Banyak-banyak kok Parameter sebuah bisnis itu apa Dan sebuah bisnis itu bagus itu seperti apa gitu Makanya Itu yang jadi sorotan gue teman-teman Ayo startup yang kita kembangkan itu Harus berbasis pelakunya adalah para entrepreneur yang melakukan entrepreneurship Dan startupnya itu adalah sebuah bisnis yang keren Yang dilakukan oleh para pebisnis Jadi lu orang mesti bertransformasi menjadi entrepreneur dan menjadi pebisnis Karena pada ujungnya Para investor Market Rekan bisnis juga melihat Ini startup lu ini pelakunya entrepreneur bukan sih Startup lu ini Bisnis yang bagus atau bukan sih Ujung-ujungnya itu Ya memang startup itu punya polaritas sendiri kan Mengoptimalisasi traksi Untuk melakukan optimalisasi valuasi Tapi jangan lupa teman-teman Ini entrepreneurship kita Ini bisnis kita Ya tetap semangat teman-teman Sekali lagi startup adalah bisnis Startup itu adalah bisnis yang dilakukan oleh para entrepreneur keren Ayo kita transform Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton